Jadi sebetulnya tidak ribet. Mendekat ke Allah itu jauh lebih mudah daripada mendekat ke orang. Kenapa? Pertama, Allahnya maha dekat. Yang kedua, Allah sangat senang kita mendekat kepadanya. Yang ketiga, caranya juga mudah. Dekat ke Allah itu mudah dan menguntungkan. Kalau mau ngedekat ke orang, orang belum tentu mau dideketin oleh kita. Curiga malah, ya. Tapi pengen deket ke Allah mah, semuanya intinya yang paling jujur dari lubuk hati paling dalam. Mau apa hidup ini? Allah tahu apa yang ada di hati kita. Tidak usah direkayasa dengan kata-kata canggih. Yorob, I love you so much. You are my everything. Direkam aja tetap. You are my everything. Posting. Ah, enggak asli. Atau tulis di status. Hanya engkau, ya Allah. Kenapa ditulis di sana? Sini. Kalau udah ingin diketahui orang, Bau-baunya, bau kurang ikhlas. Ingin dianggap soleh, solehah. Enggak penting kita dianggap soleh, solehah oleh manusia. Enggak penting. Yang penting itu kita diterima Allah. Oh, udah. Pengen dianggap soleh, malah jadi enggak ikhlas. Jelas, Bu. Ada ibu-ibu di Darutauhi, di pesantren, dua pekan dititipkan suaminya. Ini asli. Saya enggak nyebut nama, ya. Selesai dua pekan, nangis. Kenapa? Kata suaminya disuruh diperpanjang lagi. Istrinya melakukan kesalahan. Terus istrinya curhat. A-a. Saya itu sudah tobat. Saya sudah tahajud. Tapi suami saya tetap tidak percaya. Mana saya disuruh mesantren lagi. Padahal saya sudah tobat. Kalau gitu ibu belum tobat. Belum sungguh-sungguh tobat. Sudah. Ngotot. Kalau ibu benar-benar tobat, ya. Ibu enggak akan nuntut suami mengakui ibu sudah baik. Berarti ibu hanya sibuk ingin diakui baik oleh suami. Nah, hati suami oleh Allah dibuat enek. Yang ngebulak-balik hati kan Allah. Udah, bu. Mumpung takdirnya ibu. Saya ngaku saya salah. Udah enggak usah ceritain ke saya. Nanti saya kotor hati, ya. Saya emang enggak perlu tahu kesalahan ibu. Kalau tahu jadi riut, ya. Nambah masalah. Kan udah disebut pengetahuan yang lalu. Enggak perlu tahu kita tuh. Tentang kesalahan, aib, kekurangan orang yang bukan tanggung jawab kita. Untuk kita memperbaikinya. Mending enggak tahu. Ini kayak gini ya. Saya lebih nyaman. Tidak tahu ini dosa kekurangan. Coba kalau saya tahu. Maaf ya, kira-kira. Ini cicilannya masih banyak. Itu baru PHK. Jadi tiap lagi kebangunan. Enggak enak. Benar? Makanya menakjubkan tuh ibu-ibu yang kerjanya ngobrolin kejelekan orang tuh. Luar biasa itu. Luar biasa tuh. Ngebusuk-busukin hatinya sendiri. Enggak sengaja aja dengar udah bikin kotor hati, Pak. Apalagi yang tukang nyari-nyari. Dah. Kita kembali ya. Jadi. Latih surat Al-Hadid ayat. Tadi udah ketemu surat apa tadi? Saya juga hafal sebetulnya ya. Cuma lagi lupa. Aduh, astagfirullah. Boro-boro seperti Ustaz Adi Hidayat. Tihat. Saya sudah diperiksa. Ini alasan ya. Kan anak. Salah satunya disleksia. Disleksia tuh salah satu. Karunia Allah. Yang suka. Ada short term yang lupa. Jadi kalau belanja. Bisa pulang gak di bawah tuh. Parkir. Itu yang pendek-pendek tuh lupa. Jadi kalau parkir harus potret tempatnya di mana. Karena kalau enggak. Bisa lebih lama di tempat parkir. Daripada belanjanya tuh. Ada yang begitu. Ceritanya. Sesudah anak diperiksa. Kata profesornya tuh. Oh ini nurun dari bapaknya. Saya bapaknya ya. Berarti saya disleksia. Jadinya ada alasan kalau lupa tuh ya. Nah. Surat Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi latih. Sekarang latih dimana-mana. Ada CCTV saja kita udah beda kelakuan kita. Ya gak? Ini ada CCTV-nya dong. Langsung tenang. Nah Allah maha melihat. Lapih. Di rumah. Di kamar. Di kamar mandi. Ibu lagi bercermin ya. Lagi centil-centil tuh. Langsung. Allah melihatku. Allah melihatku. Itu ada lumayan. Malu mau centil tuh. Ya gak? Setiap kita bergumam. Didengar tidak oleh Allah. Kenapa kulit jadi keriput gini? Sesuka pemiliknya dong. Ini kulit milik Allah. Hah? Saya ubanan? Ya udah. Gak ada masalah. Masa ibu mau hitam seumur-umur? Ya. Ada waktunya kita meninggalkan dunia hitam. Rambut. Jadi tua itu dinikmati ya hadirin. Jadi tua itu sesuatu yang disyukuri. Bahwa kita diberi sempet tua. Ada yang tidak sempet tua. Ya kan? Alhamdulillah. Dan kita tidak usah ingin kelihatan seperti dulu terus. Udah beda zaman. Ibu dulu SMA centil. Sekarang centil lagi. Jadi nenek liar. Makin tua dulu. Misalkan TikTok gitu. Kalau nenek-nenek TikTok. Udah sarap kejepit dan sebagainya. Oleh Allah sengaja dibuat tua. Saya ngomong begini. Karena saya juga sudah nyobain sekarang Pak. Di atas kepala enam. Oh ya kerasa. Beda. Ada bedanya ya. Oh naik sepeda. Seneng-seneng. Besok kelenger gitu ya. Oh udah gak boleh balapan. Balapan mah dunia anakmu. Nah jadi buat apa? Bersepeda ya. Jadi amal soleh aja. Buat bahagia. Jangan bertanding. Udah aki-aki mah. Saki-aki weh. Denikmati ya. Jelas nih. Bersama Salih Sapa TV